Gubernur Capri Ansar Ahmad dijadwalkan akan menghadiri dan membuka Kongres Bahasa Melayu di Pulau Penyengat, Rabu Pagi. Diharapkan dengan dilaksanakannya Kongres Bahasa Melayu, maka akan terkuak sejarah bahwa cikal bahasa Indonesia yang dipakai oleh bangsa Indonesia berasal dari Bahasa Melayu Pulau Penyengat. Kongres Bahasa Melayu akan menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidang bahasa dan sejarah bangsa Melayu dari berbagai negara, yang dulunya sebagai negeri Nusantara dan mayoritas penutur bahasa Melayu. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Capri Juramadi Esra mengatakan panitia dari leading sektor Dinas Kebudayaan telah melakukan berbagai persiapan dengan bekerjasama berbagai pihak, guna terlaksananya kegiatan Kongres Bahasa Melayu di Pulau Bersejarah tersebut. Alhamdulillah, kami berani dapatkan bahwa sekarang sudah sampai 95 persen. Saya terpikir, kita tinggal menuju ke mesin dan juga menuju keadaan para peserta dan juga. Alhamdulillah juga sekarang tim kami sudah sampai di Bandara Matam, dan menuju ke kami dari Malaysia, dari Tekan Baru, dan juga dari Medan. Dan satu tim kita sudah berada di Bandara Matam, Dinas Kebudayaan Penginang, untuk menyebut tim dari Jakarta. Kemudian, tamu-tamu dari Malaka, Malaysia, Esrawan, naik jam 5 sampai ke Pelabuhan Penginang. Namur perang baru sudah sampai. Kemudian, tamu dari Kabupaten Kota, sudah konfirmasi juga, sudah dalam posisi on the way ke Penginang, kemudian, tamu-tamu yang lainnya itu berkumpul-kumpul tinggi, sehingga sekolah yang ada yang tidak, termasuk teman-teman di komunitas, sudah menyatakan konsep itu. Menurut Juramah di Esram yang ditemui di sela-sela persiapan kegiatan tersebut, mengatakan bahwa persiapan untuk acara Kongres Bahasa Melayu sudah hampir rampung semuanya. Dan pada sore ini, sebagian para narasumber dan undangan dari luar negeri sudah berdatangan, dan sebagian panitia menginap di Pulau Penyengat pada homestay yang terdapat di pulau itu. Abdul Haris melaporkan dari Tanjung Pina.